Pemadam Kebakaran, kamu bisa menelpon kantor pemadam kebakaran untuk meminta bantuan jika terjadi kondisi darurat. Halo, ini adalah kantor pemadam kebakaran. Ada kondisi darurat apa? Seseorang terperangkap di atas pohon. Kami meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Jangan khawatir, tim penyelamat kebakaran akan segera berangkat. Yuk kita bantu menyelamatkan. Ada kondisi darurat. Bantu kami memakai seragam pemadam kebakaran dan bersiap untuk berangkat. Baik, kita pakai. Saya pakai pemadam kebakaran. Halo, pemadam kebakaran. Sarung tangan pemadam kebakaran. Kiki, Whiskers memanjat pohon dan tersangkut di atas. Oke, ayo kita bersiap memanjat pohon. Tali tambang. Tali tambang. Gunting ranting. Ngeras suara. Ayo kita memanjat pohon dan bantu Whiskers turun. Ayo teman-teman, kita bantu pemadam kebakaran. Tandang cabang-cabang ini dengan gunting. Ayo kita potong ranting-ranting ini yang berganggu perjalanan. Oke, kita lanjut teman-teman. Ada laba-laba bergelantungan di pohon. Usir mereka terlebih dulu. Ayo kita semprot. Oke, kita lanjut. Kita harus hati-hati memanjat anak tangga ini. Ada beberapa burung. Cepat usir mereka. Oke, kita lanjut. Memanjat tangga. Kita harus hati-hati teman-teman. Oke, kita selamatkan. Whiskers, jangan takut. Aku akan mengencangkan tali dan membantumu turun. Geser panah dan kaitkan tali ke tangkai pohon. Ketabakan sabuk pengaman. Waktunya turun. Whiskers, berbahaya memanjat ke ketinggian. Hati-hati agar tidak jatuh. Aku tidak akan pernah berani memanjat tinggi-tinggi lagi. Yeay, kerja yang hebat. Geser penyelamatan kebakaran selesai. Apakah benar jika Whiskers memanjat lemari di rumah? Salah, karena berbahaya. Kamu benar, luar biasa. Lemari mudah roboh. Anak-anak tidak boleh memanjat lemari. Apakah benar jika Hoho memanjat jendela menggunakan kursi? Salah. Kamu benar. Jangan memanjat jendela semaunya. Apakah benar jika Whiskers memanjat pohon untuk bermain tanpa pengaman? Salah, karena berbahaya. Kamu benar, luar biasa. Memanjat pohon sangat berbahaya. Wow, wow. Hahaha. Telepon berdering. Ayo kita lihat apa yang terjadi. Halo, ini adalah kantor pemadam kebakaran. Saya operator polisi Miu Miu. Kebakaran terjadi di bangunan tinggi. Warga terjebak di dalam. Halo, ini adalah kantor pemadam kebakaran. Kamu bisa menelpon kantor pemadam kebakaran untuk meminta bantuan jika terjadi kondisi darurat. Halo, ini adalah kantor pemadam kebakaran. Ada kondisi darurat apa? Seseorang telah jatuh ke dalam sumur. Kami meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Hai teman-teman, kita akan dong. Tim penyelamat kebakaran akan segera berangkat. Ada kondisi darurat. Bantu kami memakai seragam pemadam kebakaran dan bersiap untuk berangkat. Oke, kita pakai seragam helm kebakaran. Untuk mengamankan kita. Sarung tangan kebakaran. Untuk keselamatan tangan kita. Kiki, Hoho jatuh ke dalam sumur. Dan kita harus cepat menyelamatkan dia. Ayo kita jelajahi sumur dengan detektor kehidupan terlebih dulu. Ayo kita cari. Itu dia. Ayo siap-siap untuk masuk ke dalam sumur untuk menyelamatkannya. Ayo kita pakai pengaman. Senter bawah tanah. Senter. Penaman. Alat. Putar alat penggulung untuk menurunkan hang ke dalam sumur. Ayo teman-teman, kita turun pelang-pelang. Kita harus hati-hati. Gelap sekali di sini. Ayo kita nyalakan senter. Ayo kita lanjut turun lagi. Ayo kita sudah sampai. Hoho, jangan takut. Aku datang untuk mengeluarkanmu dari sumur. Hoho merasa sangat tidak nyaman. Pertama-tama, ayo kita bantu Hoho dengan pasokan keselamatan. Ah, kakiku sakit sekali. Ayo kita bersihkan bagian yang sakitan. Ayo kita perban semua yang terkena kebatuan. Terima kasih. Aku merasa dingin sekali. Terima kasih. Biar dia tidak kedingin. Aku lapar sekali. Kita kasih makan. Terima kasih. Hoho merasa jauh lebih baik. Ayo cepat dan keluarkan dia dari sumur. Hoho, jangan bermain di dekat sumur lagi Itu sangat berbahaya Aku tahu, aku tidak akan pernah melakukannya lagi Yeay, kerja yang hebat Jika selamatan kebakaran selesai Apakah benar jika Whiskers berjalan di dekat saluran keluar selokan tanpa penutup? Benar, luar biasa Berjalan di dekat saluran keluar selokan tanpa penutup sangat berbahaya Apakah benar jika Whiskers tetap menjauh dari saluran keluar selokan tanpa penutup? Benar Kamu benar, luar biasa Apakah benar jika Whiskers dan Rudolf bermain di dekat sumur? Salah, karena berbahaya Kamu benar, luar biasa Bermain di dekat sumur sangat berbahaya Oke teman-teman, sampai jumpa Jangan lupa subscribe Bye bye selamat menikmati